Dino Trainers! Wah! Huh? Click here to subscribe! Disested Dragon belum keluarkan sepenuh kuasa tapi mampu langgar T-Rex ternyata empat gyrobees terunggul. Empat gyro terunggul? Maknanya? Awak ni siapa sebenarnya? Huh? Kenapa awak takut ke? Awak tinggalkan Penny dan saya lepaskan awak. T-Rex! Bercutaan api! Nak lawan telajuan ke? Awak masih mentah lah. T-Rex! T-Rex takkan boleh selaju dia. Maknanya kena beradu kekuatan. T-Rex! Rempus sekuat hati! Ada hati awak nak lawan kekuatan dengan saya ya? Wah! Memang kuat betullah! Disested Dragon ni! Nampaknya Fleming T-Rex bukanlah lawannya! Tak guna! Kelajuan dan kekuatan T-Rex bukanlah tandingan dia! Apa nak buat ni? Baiklah! Fleming T-Rex! Baiklah! Sekarang tiba giliran saya pula, ya? Apa yang berlaku? Kenapa dia tak mengelak langsung? Ha? Entah-entah dia nak... Bahaya! Jangan duduk diam je! Cepat mengelak! Sudia Dragon! Lohong hitam! Apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku ni? T-Rex! Hei! Nampaknya pelawanan kali ni sangat epic! T-Rex dah berjaya dikalahkan! Tahniah kepada pemenang iaitu Chang dan Disested Dragon! Sudahlah tu Buddha! Awak belum layak bawa Penny pergi? Penny! Ice Dragon! Bila! Dah! Selamat jalan! Kamu ni kan Penny? Ayah kamu takut kamu diapa-apakan mereka! Yang kamu pula sibuk nak ikut mereka kenapa? Bila-bila! Bila! Bila! Kamu ni kan? Penny? Kamu tengok apa tu? Kuat! Cepat lari! Cepat kencang! Ha? Jangan lari! Awak nak lari mana? Dia dah nak dekat! Ice Dragon! Bekukan tanah cepat! Bila! Aduh! Kak Chang! Saya minta maaf! Tuan-tuan! 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 Pandang cepat! Kita guna pintu je lah! Tuan-tuan! 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 Maafkan saya Tuan! Ada budak yang bernama Richie dah bawa lari Cik Penny dari kawasan ini! Hah? Ada pengawal ramai pun takkanlah tak boleh nak halang budak seorang itu. Itu pemilik seminar Dragon Flame. Kenapa ia ada bersama dengan budak itu? Rani, awak ada cedera kat mana-mana tak? Awak lama tu kurung. Awak lapar tak? Makanlah semua ni. Hai, awak jangan risaulah. Ia bukannya dikurung lama dan kat sana makanan semuanya ada. Baguslah macam tu. Jadi, apa sebenarnya terjadi? Dan kenapa awak dikurung? Saya dah melawan cakap ayah saya. Ayah saya sebenarnya ialah ketua batu warna, Lenny. Dan saya ialah Catwoman. Apa? Awak ni Catwoman? Habis tu kenapa awak lawan kami sebelum ni? Sebab saya takut awak tak boleh lawan pengumpul. Jadi, serang dulu supaya awak berundur. Macam tu rupanya. Hah? Awak cakap awak lawan cakap ayah awak? Awak ada buat apa-apa yang buatkan ayah awak marah ke? Tak ada. Tapi ayah saya... Ayah saya hantar orang untuk tangkap Jarobis sebab nak kuasanya. Saya tak setuju dengan ayah. Jadi, saya terpaksa merawan dia. Bila jumpa awak semua, saya buat keputusan untuk nak sama-sama menentang ayah. Malangnya, ayah dapat mengesannya dan saya dikurung. Dulu ayah saya, bukannya macam ni. Kalau macam tu, selama ni, awak pun gunakan kami lah. Tak lah, bukannya macam tu. Saya dah anggap awak semua kawan saya. Saya bergurau je. Kami semua dah tahu perkara sebenar. Terima kasih semua. Tapi yang peliknya, kenapa ayah awak nak tangkap Jarobisnya? Dia nak seduh tenaga Jarobis dan kuasai dunia. Itulah sebab kenapa dia anjurkan pertandingan Jarobis supaya banyak lagi boleh diperlukan. Ini dah melampau. Dia kurung Jarobis kat situ. Saya nak selamatkan mereka. Mereka dah dikurung ribu pejabat batu mana? Jadi, jomlah cepat kita ke sana. Buang masa je. Saya pun tak lepas nak ke sana. Kecuali... Kecuali apa? Kecuali jadi juara, kita boleh ke sana untuk terima anugerah masa tu. Bolehlah, kita boleh ambil peluang. Awak jangan risau ya, Penny. Kami akan tolong awak. Kalau nak jadi juara, mana boleh buat tanpa saya, kan? Saya pun sama. Saya akan pastikan yang kita semua kenyang untuk menang. Saya pun nak seletai. Tuan, saya minta maaf. Salah saya sebab sampaikan surat itu. Saya akan dapatkan dia tak kira apa pun yang berlaku. Tuan, tunggu sampai saya balik semula, ya? Sudahlah. Dia yang nak pergi sangat, biarkan je lah dia pergi. Tentu dia akan menyesal nanti. Pandai-pandailah dia balik. Baik. Bila tiba masa, Sean akan bertindak. Kita dapat tangkap banyak jaya rubis. Mesti Tuan akan puji kita. Tidak. Tuan! Tuan, ini jaya rubis yang saya dan Steel Dragon tangkap. Lepas ini, awak tak perlu nak tangkap lagi. Kenapa? Sebab ada urusan yang lebih penting. Tuan beritahu apa-apa saja, saya pasti akan menurut perintah Tuan. Kuasa api naga itu akan mengganggu rancangan kita. Saya nak awak cepat-cepat tangkap T-Rex. Baik, Tuan. Steel Dragon, mari. Kita ada misi. Gagak. Tahniah. Dan saya umumkan pemenangnya adalah Ricky dan Fleming T-Rex. Yeay! Kuap! Kuap! Yeay! Bagusnya! Hari ini kita dah menanti kelencana. Tak lama lagi, kita akan menang keseluruhan. Kawan, saya nak tanya. Ada nampak orang ini? Dan jaya rubis dia tak? Kuap. Ini macam muka kita ke? Oh, kuap. Ini bukan awak lah. Yang dalam gambar ni kulitnya jauh lagi gelap dari awak. Tahu tak? Jaya rubis yang dalam gambar ni boleh sembur api. Lagipun, awak ni pendek tak macam dalam gambar. Steel Dragon, rasa ini mereka ke? Gagak. Saya tak pendeklah. T-Rex ni memang boleh sembur api, tahu tak? T-Rex, tunjukkan pada dia. Gagak. Saya suruh sembur api, tapi bukan kerana saya. Betul dia ke? Ya, baguslah. Gagak. Kuat, kuat. Kuat, kuat. 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 Apa awak nak buat ni? Saya datang ni nak tangkap T-Rex awak. Gagak. Jangan harap lah awak nak ambil dia. Saya meneksi gyro. Dia bunga. Siapa awak sebenarnya? Kenapa awak nak tangkap T-Rex? Saya ni adalah empat yang terunggul. Sean. Awak kawan pengumpul ke? Saya takkan biarkan awak marah. Wah, ini adalah pertarungan dengan si besar dan si kecil. Awak tu yang kecil. Okey, tak apalah. Kita akan sama-sama saksikan pertarungan di antara Sean dan Richie. Wah, tengoklah tu. Itu empat terunggul Sean dan Steel Dragon. Alah, apa nak rasa tagung? Walaupun empat terunggul, tapi saya yakin Richie akan dapat kalahkan dia. Wah, eh, itulah Richie kan? Steel Dragon sekarang bertubur. Attub alam atas gaunt. Ya. Hiddi semula. Bukit pukul. Simala Apri. Ayur Baik Batuta. T-Rex! Berani pula awak nak mencabar kami, ya? Sedarlah diri itu siapa? Mari kita berlawan kelajuan dan kekuatan! Drabbing T-Rex! Percutaan api! Kalau berani, marilah datang rempuk! Iron Dragon! Steel Pound! T-Rex! Perusulah! Terus serang! Wah! Nampaknya serangan yang bertubi-tubi telah dibuat oleh Flaming T-Rex! Mari kita saksikan dapatkah Iron Dragon menahannya! Maksud untuk awak rasa kesengsaraannya! Cepat serang Steel Dragon! Tak guna! Serangan bertubi pun! Sikit pun tak ada tingkatkan kesan pada dia ke? Kalau awak nak tahu Steel Dragon mempunyai daya tahan paling kuat, jadi serangan macam itu, Sikit pun takkan berikan kesan! Kalau macam itu, baiklah! Cepat T-Rex! Apa tunggu lagi? Cepatlah buka perisannya dengan api! Flaming T-Rex! Taufan api naga! Tidak! Ini ke yang telah mengalahkan pengumpul itu? Steel Dragon! Steel Pound! Berusaha kuat lagi, T-Rex! Jangan buang masa lagi! Cepat carikan perisannya! Ya! Wah! Pertarungan antara api dan mesi anaknya siapa yang akan menang lagi? Tidak! Wah! Ini tak mungkin! Walau dah disembuh dengan api, nampaknya perisannya itu tak tinggal kesan apa-apa pun! Awak nak lembutkan besi itu dengan menggunakan api itu ke? Ini memang kelakar! Steel Dragon! Selesaikannya cepat! Apa? T-Rex! T-Rex! Jaga! Wah! Ia saja memang sangat menakjubkan! Saya akan umumkan pemenang pertarungan kali ini adalah Sean dan Steel Dragon! Jaga! Ya! Haa! Kamu tak tak boleh bergabung dengan awak yang lemah macam ini! Ianya memang memalukan betul! T-Rex! Awak tak apa-apakah? Awak lepaskan T-Rex saya itu! Awakkan ikut saya bagi! Kuat kuat! 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 Kuat kuat! Kuat kuat! Kuat kuat kuat! Kuat kuat kuat! Kuat kuat kuat! Kuat kuat kuat! Steel Dragon! Awak habiskan dia! T-Rex! Cepat lari! T-Rex! Ketepi! Ucap selamat jalan! Tidak! Oh... Seal Dragon! Mana pula dia datang. riki Mari sini. Malawas. Mana C-Rex. Tak guna. Mereka dapat larikan diri! Nampaknya dia cedera parah. Jadi apa kita nak buat? Kalau tengok kad Danty Rex ini, nampaknya hanya kuasa api naga yang kuat saja yang dapat menyempurkannya. Jadi kita kena bertindak cepat. Kita jangan berlengar. Tapi saya tak ada alat yang sesuai. Apa? Habis itu apa yang patut saya buat? Pegalan ketiga batu warna ada alat pengaktifan. Mungkin ini akan dapat bantu, D-Rex. Jomlah kita ke sana cepat. Tunggu. Setelah ianya dapat diaktifkan, saya takut kemungkinan besar ia ada kesan sampingan. R-R-Ritchie. Walaupun macam itu, saya tetap akan mencuba. Tempat ini dah ditinggalkan oleh syarikat batu warna dan tak ada siapa pun yang peduli ikannya. Tidak. Apa tunggu lagi? Jom kita masuk. Kenapa ini? Hadi? Macam ada orang datang. Awak pergi masuk dan aktifkan Fire Dragon. Saya dan Enki akan berjaga dekat sini. Awak tolong jaga kat luar, ya, Hadi? Tidak apa, T-Rex. Jangan risau. Saya akan pastikan awak semua. Semut dah sedia? Tidak apa, Tidak apa-apa? T-Rex! Ritchie? Awak tak risau. T-Rex tak kena apa-apa. Kuah! 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 T-Rex! Awak kena bertahan! Kuah! 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 T-Rex! T-Rex! Saya harap ia boleh sembuhkan T-Rex. Cakul! Ha? Shad! Betullah apa kata tuan. Awak semua ada kat sini. Kakak! Ha? Cakul! Aiki! Pergi tahan mereka cepat! Cakul Cakul! 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 Sementara tu saya akan pergi dapatkan T-Rex! Cakul! Cakul! Kuah! 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 Habislah! Sean dah datang! Hadi tak boleh nak bertahan! Apa? Apa? Siapa pergi tolong Hadi? Ritchie! Tunggu dulu! Tapi Hadi dan Yankee dalam bahaya! Tapi T-Rex perlukan awak! Janganlah pergi! Kita kena percayakan Hadi! Hadi! Awak kena terus bertahan! Dimensi Gyro! Dimensi Gyro! Dibuka! Awak dah pernah halang saya sekali! Kali ini, awak akan dapat parasanya! Wah! Shen dari empat terunggul sangat bertenaga! Saya rasa sangat bangga dapat melaporkan perlawanan kali ini! Wah! Enky! Bertukar sekarang! Dibuka! Dan Rang! Tempat tetap! Bạn! Tidak! Tidak! Kali ini! Gimut! Tidak! Oh nak! Berseng! Isi semula Jairobis petuka Iron Wall Steel Dragon Nampaknya Steel Dragon jauh lebih kuat dari Enki Baiklah gunakan jurus terakhir Rolling Enki Perisai Batu Hmm, awak guna perisai batu? Tak standing Steel Dragon, tunjukkan pada mereka perisai yang sebenar Steel Dragon Iron Fort Batu nak lawan keluli Memang pelawanan yang betul-betul menarik Serodoh sensasi dengan pelawanan kali ini Batu berlawan dengan keluli? Pelawanan yang menarik Steel Dragon, inilah masa kita teruskan ajar dia Bahaya Enki Peluang untuk Steel Dragon Pelawanan ini pasti akan menyebabkan kebusan Mengakalah aje lah Dia bukan lawan Steel Dragon Belum terbukti lagi siapa pemenangnya Enki Tengok tu, dia dah nak jatuh Oh, bahayanya betul lah Kalau boleh, umpan Steel Dragon tu ke tepi lagi bagus Kena cari peluang merebohnya keluar Cuma Enki je yang boleh bantu kita Hmm, walaupun tadi tak jatuh lepas ni Jangan harap awak akan baik Ayan Fart Ku bukan luli Ku bukan luli Northern od th USA Ok, perempit Rollin' Enki Dekat lagi Sikit je lagi Hmm..lemah betul lah Steel Dragon, selesaikannya sekarang Ini masanya! Rolling Enki! Elah! Apa dia? Sini, Dragon! Berhenti! Jangan teruskan! Saya jangan berhenti! Belum habis lagi! Rolling Enki! Guna perisai batu! Jangan harap nak menang! Steel Dragon! Iron Fart sekarang! Bertahan Enki! Cepat! Tolak Enki tepi! Ada hati nak tolak dia! Tak semudah itulah! Kenapa macam ini? Memang sayang betul lah! Walaupun hadi adalah seorang yang handal, tapi ternyata Shan jauh lebih hebat dalam pelawanan kali ini! Saya umumkan pemenangnya Shan dan Steel Dragon! Lemah betul lah! Tirex! 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 Ini adalah saat paling penting! Kalau tak jahit juga, Tirex akan ditelangkuasa api naga! Tirex! Aku perlu bertahan! Silah! Nawa Tirex tak tak tak! Tirex! Dalam episode seterusnya, Hardly jam pun dijalahkan, manakala Tirex telah gagal menahan kuasa api naga yang berada di dalam badannya. Tapi atas bantuan Ritchie, Tirex berjaya bangun untuk menyelamatkan Hardy. Ritchie datang menggantikan tempat Hardy. Kemudian Ritchie berlawan pula dengan Shai. Dalam pertempuran kali ini, Tirex telah berubah menjadi bentuk yang baru. Episod akan datang, Evolusi Perisai Naga Api! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!